Kapolda, Maluku mengambil langkah tegas terkait kaburnya seorang tahanan kasus ruda paksa anak di Polsek 6 Role, Kabupaten Buru Selatan. Kapolsek 6 Role AKP Jainudin beserta kandid reskrim kini telah dicopot dari jabatannya. Pencopotan dilakukan karena keduanya dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Pencopotan itu buntut dari kaburnya tahanan berinisial BN 33 tahun dari Polsek 6 Role pada Sabtu 22 Januari lalu. BN sendiri merupakan terduga pelaku ruda paksa terhadap anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Atas kaburnya BN, Kapolda, Maluku, Irjuan Polotaria Latif mengaku sangat menyesalkan sikap anggotanya yang dianggap lalai dalam bertugas. Sementara itu, Kabit Humas, Polda, Maluku, Kompas Polo Rum Ohoirat mengatakan kasus ruda paksa ini akan ditangani saat reskrim Polres Pulau Buru. Bahkan pihaknya mengaku tim dari Propam sudah dikirimkan untuk mengusut kaburnya tahanan tersebut. Dirinya mendapatkan pesan dari Kapolda bahwa pelaku harus sekiranya ditangkap. Dikutip dari tribunambon.com, sebelumnya BN ditangkap karena telah menganiaya dan merudap paksa putrinya sendiri yang masih berusia 5 tahun. Akibat perbuatan bejat ayahnya, korban meninggal dunia di RSUD 6 Role pada Selasa 8 Februari kemarin. Korban diketahui sempat mendapat perawatan selama 3 minggu di rumah sakit tersebut. Semulai, korban diantar ke rumah sakit oleh pelaku pada 18 Januari lalu karena keluhan diare. Namun dari hasil pemeriksaan dokter, ditemukan fakta mengejutkan. Rongga mulut bocah tersebut dipenuhi dengan jamur dan didapati luka serius di area kemaluannya. Tak hanya itu, dokter juga mendiagnosis korban mengalami gizi buruk dan anemia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!